Mulai dari saya yang sering keliungan kepalanya, sering pusing, dada terasa sesak, kemudian telapak kaki dan telapak tangan sering berkeringat, keringat dingin tentunya, sering merasa cemas, sering merasa takut, gelisah, takut mati, takut ini dan takut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Zamzam, asal Makassar, Sulawesi Selatan. Dulu saya pendarita GERD, asam lambung, ansieti, dan psikosomatis. Kurang lebih 5 tahun lebih saya pendarita GERD, asam lambung, ansieti, dan psikosomatis. Sangat banyak sensasi yang saya rasakan dalam kurun waktu itu, mulai dari saya yang sering keliungan kepalanya, sering pusing, dada terasa sesak, kemudian telapak kaki dan telapak tangan sering berkeringat, keringat dingin tentunya, sering merasa cemas, sering merasa takut, gelisah, takut mati, takut ini dan takut itu. Kemudian saya gampang lelah, dulunya saya sangat hobi untuk berolahraga, apalagi bermain sepak bola, tapi selama saya terkena ansieti, sulit sekali rasanya bagi saya buat berolahraga. Jangankan untuk bermain bola, untuk berlari 10 meter saja saya sangat susah, pasti saya langsung keliungan dan keringat dingin. Kemudian saya makan, cuma bisa makan nasi putih, makan pakai sayur bening, lauknya, ikan rebus, sama pergedel. Selama hampir kurun waktu 5 tahun, hanya itu yang saya bisa konsumsi. Makanya berat badan saya, pertama kali saya ke SBS, hanya 54 kilogram. Hingga pada akhirnya, Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, saya dipertemukan dengan Senam Bawasadar, SBS, di bawah bimbingan Bapak Guru Hoir. Begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam diri saya. Mulai saya yang sudah bisa makan apa saja, mau pedas, mau bersantan, sudah bisa saya makan, Sudah bisa minum teh manis, yang selama hampir 5 tahun tidak pernah saya minum. Akhirnya saya sudah bisa minum, minum medan jahe, minum susu, sudah bisa semuanya. Sudah bisa berolahraga, semakin hari semakin semangat, semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin ikhlas dan sabar dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Bapak Guru saya, Bapak Guru Hoir, terima kasih Ibu Dwi, dan terima kasih rekan-rekan senior saya yang sudah membimbing saya selama saya berada di SBS. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBS, mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Salam sehat selalu buat kita semua, rekan-rekan SBS, dimanapun ada berada. Bertemu lagi dengan saya, Zamzam, dari Makassar. Hari ini, hari perdana saya tiba di Makassar. Hari malam kita tiba dari Bantul, Yogyakarta. Setelah melaksanakan sekolah di tempat SBS, tempatnya Pak Hoir. Hari ini, Alhamdulillah, makin sehat, makin semangat, makin positif. Jadi, pagi ini kita baru melaksanakan olahraga pagi. Lari-lari pagi di sekitaran komplek rumah, Asrama. Nah ini, pagi yang cerah di Asrama. Terima kasih, Bapak Hoir, seluruh rekan-rekan senior, rekan-rekan SBS yang lainnya, atas bimbingannya selama ini. Semakin sehat selalu, semakin semangat selalu. Pokoknya SBS, mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat, SBS. Salam sehat, SBS. Teman-teman, semua, dimanapun berada. Saya, Zamzam, alumni SBS, asli Makassar. Hari ini lagi berkunjung ke tempat saudara saya. Nasib sepenanggungan seperjuangan di SBS kemarin. Satu guru, satu ilmu di sana. Oh, iya, udah jelas itu. Ini bersama sama Mas Holik, di tempat Mas Holik. Kemarin dapat info bahwa Mas Holik ada di daerah Makassar. Nah, hari ini berdosa kita kalau kita tidak menyambangi saudara jidah ini. Makanya kita main-main, kita tempat Mas Holik. Alhamdulillah, kita setelah dari tempatnya Pak Hoir, tambah sehat ya, Mas Holik. Alhamdulillah, tambah sehat, Pak Lafiyat. Mas Holik, tadi pertama saya datang ke rumahnya Mas Holik ini, saya langsung bilang, Mas Holik, tambah lebar badannya. Saya sendiri bilang sama ini pemandan saya. Dan sekarang sudah berdaging. Kemarin tipis, kata Pak Hoir. Tipis, yang mau dikerikin sama Pak Hoir. Yang mau dikerikin yang mana ini, Zamzam? Kok tulang semua, yuk? Alhamdulillah, sekarang beratnya sudah 61. Kemarin di tempat Pak Hoir, 54. Masya Allah, tapi disyukuri. Alhamdulillah, sehat. Buat rekan-rekan yang ada di SBS. Tetap semangat. Semangat. Pokoknya intinya ikuti kata Pak Guru, baca SOP-nya. Nggak usah dipilih yang aneh. Jalani prosesnya, nikmati, pasti sembuh. Pokoknya, bila NCET datang, kita kerjang, kita lahankan. Aku yakin kita pasti menang. Nah, itu. Intinya itu, ikuti itu, intinya pokoknya. Ya, maksud dikiang. Pokoknya SBS, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Zamzam dari Makassar. Hari ini kita lagi jalan-jalan di salah satu mall di Makassar. Biasanya nih, kalau jalan-jalan berdua, sebelumnya, sebelum saya ke SBS, kalau nemenin jalan-jalan, yang makan paling cuman dia. Nah, setelah dari SBS, Alhamdulillah, sekarang udah bisa makan berdua. Nah, bisa menikmati. Pokoknya, sudah sangat banyak perubahan setelah saya kembali dari SBS. Hari ini hari minggu, tepat satu minggu saya setelah kembali dari SBS. Terima kasih buat Bapak Guru, terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah mensupport selama ini. Buat rekan-rekan yang masih ada di SBS, tetap semangat. Jangan lupa selalu bahagia. SBS, mantap. Terima kasih. Terima kasih.